Kisah Raden Kian Santang Perbu Siliwangi dibunuh oleh Kian Santang Bagaimana kisahnya? Yuk disimak Bagi masyarakat Sunda dan Jawa Barat Nama Perbu Siliwangi memiliki arti tersendiri Perbu Siliwangi merupakan sosok membanggakan Dan sangat dihormati hingga kini Ia adalah Raja Pajajaran yang paling tersohor Dengan gelar yang disandangnya adalah Sri Baduga Maharaja Pada masa pemerintahannya Diceritakan ia adalah Raja yang paling bijaksana Adil, berwibawa Dan sangat dicintai oleh rakyatnya Ada banyak cerita juga tentang Perbu Siliwangi Dimana cerita satu dengan cerita lainnya Terdapat beberapa perbedaan Cerita yang paling banyak dikisahkan Tentang Perbu Siliwangi adalah Masa-masa pada saat-saat terakhir hidupnya Yaitu saat bagaimana ia masuk ke hutan Untuk melarikan diri Demi menghindari anaknya Kian Santang Yang ingin mengajaknya masuk agama Islam Ada yang menceritakan Jika dalam proses pengejaran tersebut Perbu Siliwangi dan Nadine Kian Santang Sama-sama menggunakan ilmu nurus bumi Yaitu berlari di bawah tanah Hingga mereka sampai di sebuah hutan Di daerah Garut yang bernama Hutan Santang Lalu mereka bertemu Dan bertarung saling mengadu kesaktian Ayah dan anak itu pun beradu jurus Dan kekuatan untuk saling mengalahkan Hingga akhirnya Perbu Siliwangi dikisahkan kalah Dalam pertarungan tersebut Namun hal itu tidak lantas membuatnya setuju Untuk mengikuti ajaran Islam Perbu Siliwangi kemudian berkata kepada Kian Santang Coba kau pegang ujung kayu kabur di sebelahmu anakku Dan aku akan pegang ujung yang satunya Makna dari maksud perkataan Prabu Siliwangi tadi Untuk saling memegang ujung ranting kayu adalah Ingin menjelaskan Bahwa pilihan dirinya dan Kian Santang Seperti merupakan simbol bahwa Dua ujung itu tidak akan pernah bertemu Alias pilihan mereka berbeda mengenai agama Aku memberi kebebasan Bagi siapapun untuk memilih agama Yang aku cemaskan adalah Keserakahan orang Setelah memilih yang satu Lantas ganti lagi memilih yang baru Begitu seterusnya Sementara bagi seorang raja Keyakinan itu adalah Sebuah kehormatan Dan tidak bisa sesepele itu Digonta ganti Seperti orang membalikan telapak tangan Demikian jawaban Prabu Siliwangi Sebagai penolakan Akan ajakan putranya untuk berganti agama Prabu Siliwangi juga dikisahkan Memiliki wangsit yang berbunyi Kalian harus memilih Untuk hidup ke depan nanti Agar besok lusa Kalian hidup senang Kaya raya Dan bisa mendirikan lagi pajajaran Bukan pajajaran saat ini Tapi pajajaran yang baru Yang berdirinya Mengikuti perubahan zaman Pilih Aku tidak akan melarang Sebab untukku Tidak pantas jadi raja Kalau rakyatnya lapar Dan sengsara Dengarkan Yang ingin tetap ikut denganku Cepat memisahkan diri ke selatan Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan Cepat memisahkan diri ke utara Yang ingin berbakti Kepada yang sedang berkuasa Cepat memisahkan diri ke timur Yang tidak ingin ikut ke siapa-siapa Cepat memisahkan diri ke barat Sesudah sang Prabu selesai berbicara Wujudnya menghilang seketika Dan orang Sunda mengatakannya sebagai ngahyang Bahkan kisah yang terkenal menyebutkan Kalau ia berubah wujud menjadi harimau Meskipun hal itu sulit untuk dijelaskan Tapi ada yang beranggapan Ini hanya sebuah siloka atau pepatah Untuk menghaluskan arti kata sebenarnya Karena masyarakat Sunda Adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun Termasuk sopan santun terhadap orang tua Jadi dalam cerita ini Kata ngahyang yang dimaksud adalah Bahasa sopan untuk kata dibunuh Jadi menurut sebagian orang Prabu Siliwangi akhirnya dibunuh Oleh anaknya sendiri yaitu Kian Santang Karena alasan agama tadi Dan untuk menutupi cerita tersebut Maka dibuatlah istilah ngahyang Dimana seolah-olah Prabu Siliwangi menghilang ke dalam hutan Kemudian malah lebih lanjut Dirinya berubah menjadi harimau Namun banyak juga yang menyaksikan cerita tersebut Karena Mana mungkin hanya karena beda pilihan agama Raden Kian Santang tega membunuh ayahnya sendiri Karena tujuan awal Raden Kian Santang mengajak Prabu Siliwangi Untuk masuk ke agama Islam Tentunya untuk mengajak kebaikan Dan kebenaran untuk ayahnya Karena rasa sayang Dan juga baktinya kepada orang tua Jika Kian Santang membunuh Prabu Siliwangi Karena hanya beda pilihan agama Tentunya hal ini justru berlawanan Dengan ajaran agama Islam sendiri Yang mengajarkan kebaikan Dan menghormati perbedaan Jadi masih dipertanyakan juga Kebenaran dari cerita tersebut Meskipun banyak juga yang mempercayainya Begitulah sejarah Sulit untuk menemukan kebenaran Dari setiap cerita Karena masing-masing versi Punya pandangan Dan kisah dibalik cerita itu sendiri Kalau kalian Percaya kisah yang mana sahabat cerita? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!